Wah, nah ini dalamnya, lumayan sewa Pak Udin ya Ya, tutup pula pintu Pak Udin Buka rame sewa Pak Udin Oke oke, sampai sewa Pak Ya, tiba-tiba Pak Udin Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya Nah disini sudah ada ALS 05145 yang dicuncin oleh Pak Udin Nah ini saya ketemu lagi berhenti makan ini Pada saat ini jam 17.36 Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Jadi ALS 145 lagi berhenti nih Di rumah makan PT ALS Di daerah Sigambal, Rantau Prapat, Kawan-kawan Nah ini krunya lagi beres-beres Bang, apa kabar Bang? Beres Udah makan Bang? Udah makan? Iya ya Bang Coba kita lihat belakangnya Bang, apa kabar Bang? Iya Bang Iya Bang Nah LS145-nya nih lagi berhenti Penumpangnya lagi makan Kita cari Pak Udin Pak Udin karena diloket tadi Pak Udin, apa kabar Bang? Baik Bang Baik Bang ALS Bandung Ucum 9 Pak ya Pantas Udah sampai rantau ya kan Pak Cepat juga ya Pak Tapi dari Medan Ramilah sewa ya Dimorang Dimorang? Tapi kan nambah kan Pak Udah nambah-nambah Iya lah Pak Nah ini Jumpa Pak Udin di dalam loket ALS ini Nanti langsung ke Bandung lah Pak ya Iya Pak Jadi kemarin di Medan berapa hari Pak? Dari Bandung Udah malam Udah malam aja Pak ya Terus berangkat lagi Pak ya Iya ya Pak Udin Kalau untuk persiapan udah mantap lah Pak ya Mesin apa Udah bisa pak ya Iya Pak Nah disini ada Petugas loket ALS juga ini Bang dengan Bang siapa Bang? Putra Nah ini ada Bang Putra ini Di loket ALS Ini Pak Wawin Petugas Rantau Prapat Petugas Rantau Prapat ya Pak Nah selalu kenal Pak Dari channel Tengku Vlog ini Pak Iya Terus Oke Jangan lupa subscribe Tengku Vlog ya Iya Pak makasih Pak Pak jadi kalau mau Dari Rantau orang mau ke Jawa bisa lah Pak ya Dari sini Pak Bisa Pak Hubungi nomor Atau datang langsung atau ada nomor teleponnya Pak Kita dari telepon bisa Langsung kemari Pak ya Kemari bisa Di Jalan lintas yang di Segambal nih Pak Jalan lintas yang di Segambal nih Pak Jalan lintas Sumatera lagi Iya ya Pak Jalan lintas Sumatera Bisa di Ulang lagi Pak Bisa di Ulang lagi Pak Nomornya Pak 0813 Dan Anda naik dengan bus LS sesuai tujuan Anda Tiga menghindarin calur Pak ya Empat Anda bisa memilih bus sesuai jam yang Anda tentukan kemerangkatan Terutama Dari Rantau berapa ini Pak ya Iya Iya ya Pak Itu berarti Nah boleh langsung Jadi kalau dari Rantau Pak Tujuan mana aja Pak Terpulau Jawa Pak Semua ya Pak Sampai Jember ada Pak ya Mulai dari Tangerang, Jakarta, Bandung, Cekampe Jember yang paling jauh kita Iya betul Pak LS terjember Terjauh di Indonesia tuh kayaknya masih Iya Pak Pak Aswin tadi Pak ya Pak Erwin Pak Erwin Ini bisa hubungin nomor tadi sama Pak Putra juga ini Mari Iya 24 jam 24 jam sini Pak ya Iya Bisa sekalian makan gitu kan Pak Sambil nunggu ya Mantap nih Pak Erwin Iya Pak Putra Itu Nah ini Pak Pak Udennya lagi Beres-beres ini Itu ada servis ringan Pak? Enggak Hah? Ada servis ringan Pak? Enggak Enggak Pak ya Cek Oh Namboli lah Pak ya Jalan Jawa kan Pak 145 buat Terif Bandung Iya Terif Bandung Iya Terif Bandung Nah mau ke Bandung Bisa hubungin Pak Uden Bisa hubungin Pak Uden juga 043 Iya Pak Nomor Pak Uden 27 345 Iya Ikornya sama tuh Pak 45 juga ya Nah itu nomor Pak Uden Nanti saya tulis Pak disitu Pak Iya Bisa hubungin Pak Uden Kalau dari Rantu Bisa ke nomor yang tadi dari Nomor Pak Putra Pak ya Iya Oke Mudah-mudahan di nambah sewa Pak Uden Iya mudah-mudahan lah Nambah sewa ke Bandung ya kan Iya Kemarin saya itu Pak Ke Kandi Selatan jumpa Si Lek Tugino Lek Tugino ALS Cikampe Jumpa saya Pak Waktu hari Minggu Di rumah makan Apa itu ya Ada dekat tol Perwakilan ALS juga Kena pecah blok mesinnya Iya Iya Ini gak lewat sana Pak ya Enggak ya Masuk tol ya Oh Bapak Kok lewat Gunung Tua Iya Gak lewat kan disini Langsung lintas barat Pak ya Nah ini kawan-kawan Bagi yang Dilintas barat nanti Terutama di Sedempuan Nanti malam udah sampai Pak Sedempuan Nah lewat Sedempuan Nanti bisa Mau ke Bandung Bisa naik busa Pak Uden ini Nanti Oke Pak Uden Makasih Pak Uden Oke sama-sama Nah kawan-kawan Ini ALS 145 Yang disini oleh Pak Uden Sudah Nyalan mesinnya Tentang lagi mau berangkat Tadi jam 9 dari Medan Pak Uden Disitu ada Bus ALS juga Ebus PT Kota Pinang Indah Labusel Yangnya lagi Di Ngogong Disini hanya turun Disini Aik Lagi turun disini Berita sana lagi Mobil Pak Uden ini Ya ada toiletnya nih Eksekutif Medan Bandung COVID-145 Nah ini dia Si toilet COVID-145 Bang 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 Tuan-tuan Kalau Mau mesan Di Rantun Sini bisa juga Oke WA nya nih 083 6158 6556 Ini dengan Pak Sudirman emang Sebagai ini ya Bang ya Spir 2 ya Bang Kemudian nanti Ini namanya Bang Sewa Bang Tambah lagi kan Bang Ke Bandung Iya Bang Ayo Jangan jalan Bang ya Iya Bang hati-hati Bang Sudirman Nah itu Pak Uden yang bawa Bang ya Lagi Bang Apa kabar Bang Aneh Pak bentar Bang ya Aneh Pak bentar Bang ya Aneh Pak bentar Bang ya Aneh dalamnya Lumayan sewa Pak Uden ya Tutup pula pintu Pak Uden Buka rame sewa Pak Uden Oke oke Sampai-sampai Bang Ya hati-hati Pak Uden Jom Bang makasih Bang Ayo Bang Semoga banyak sewa Banyak Paket kan Bang Aneh Dengan Bang siapa nih Bang Julpan Bang Bang Julpan Hati-hati Bang Julpan Ini RS-145 Sudah langsung berangkat ini Penumpangnya Lumayan dah Mudah nambah lagi paket dan sewanya Ini ada Ketugas dari Loket ALS Rantup rapat Umbang Julpan dan Terus satu lagi adalah Langsung berangkat Si Pak Uden Bukan banyak sewa Pak Uden Pacar-lancar di jalan Iya Pak Jadi kalau mau mesen ke situ Pak ya Iya Nah ini ya 24 jam Enggak Pak Orang Medan Melayu Iya Pak Oke kawan-kawan Demikian Liputan saya dari Perwakilan ALS Atau rumah makan ALS PT ALS Di daerah Sigambal Jalan Lintas Sumatera Pas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.